Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah ini adalah pertemuan kita yang ke sembilan Yaitu kita akan membahas tentang koloid ya Sebelumnya saya mau tau gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Jadi beberapa minggu yang lalu Kita sudah mempelajari tentang campuran Kira-kira adik-adik masih ada yang ingat gak tentang campuran itu apa sih? Masih ada yang ingat? Campuran adalah Sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang berbeda Ya, suatu zat yang dibuat dengan cara mencampurkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia Contoh campuran itu seperti apa? Contohnya itu larutan gula Kemudian Susu Susu Kemudian Air dan kanji Air dan kanji Oke Itu adalah beberapa contoh campuran Kemudian kan kita dapat membagikan campuran itu menjadi dua yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen Apa sih? Apa sih campuran homogen itu apa sih? Campuran yang membagikan perampilan dan kompensi secara kata Iya, berarti yang sama ya Contoh campuran homogen itu seperti apa? Contoh campuran homogen Kan tadi sudah dijelaskan Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi antara zat yang dicampurkan Contohnya itu seperti apa? Contoh campuran homogen Tidak ada yang ingat lagi Itu Air teh Air teh itu termasuk ke campuran Homogen Kenapa air teh itu termasuk ke dalam campuran homogen? Karena zatnya sama Znya sama Apa saja sih yang dipakai untuk membuat air teh itu? Air Gula Air Gula Dan teh Masih bisa dibedakan enggak? Tidak Ketika dia menjadi suatu campuran Ketika air dicampurkan dengan gula dan teh Kira-kira masih bisa dibedakan enggak? Tidak Tidak Berarti itu termasuk campuran Homogen Oke, yang kedua adalah Campuran heterogen Apa pengertian daripada campuran heterogen? Campuran dua zat atau lebih di mana zat penyusunnya tidak sama atau tidak seragam Campuran dua zat atau lebih tetapi partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain ya Contohnya itu seperti apa? Tanah dan gerikil Tanah dan kerikil Contoh yang lain? Air dan tanah Air dan tanah Kemudian kalau misalnya contohnya itu larutan gula Itu termasuk mana? Homogen atau heterogen? Homogen Kenapa homogen? Karena kita dapatkan Air dengan gula Bisa dibedakan enggak? Bisa Bisa Air dengan gula Ketika dicampurkan itu menjadi larutan gula Bisa dibedakan enggak? Enggak Tapi bisa Bisa enggak dibedakan? Bisa enggak Mungkin bisa Berarti rasa ini Dari? Dari rasa Dari rasa Air biasa itu kalau dicampur gula Berlumah karena juga Tapi kan ketika air dicampurkan dengan gula Itu masih bisa dibedakan Karena masih ada rasa manis-manisnya itu ya Tapi ketika teh dicampurkan dengan gula Dan air itu tidak bisa dibedakan Iya kan? Bisa dibedakan enggak? Air teh dengan air gula Kalau misalnya air Teh itu termasuk kemana? Kemudian air gula itu termasuk kemana? Larutan gula Itu sudah saya sudah mengulangnya beberapa kali loh Pada pertemuan yang Keberapa kemarin itu yang kita belajar tentang materi dan perubahannya Penggolongan materi Ayo bisa diberikan contoh yang lain Tentang larutan homogen dan larutan heterogen Masih ada yang ingat enggak? Coba berikan contoh Selain yang itu kan masih banyak contoh-contoh yang lain Larutan Teh sama susu Teh dengan susu Kemudian Itu homogen Itu homogen apa? Heterogen 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 Kan dari pengertiannya itu saja Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi antara zat yang dicampurkan Berarti contohnya itu apa? Larutan teh Satu Kemudian Susu Juri 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 Kopi Kopi Oke ada tiga ya Kemudian untuk campuran heterogen gimana? Contohnya itu seperti apa? Pasir dengan air Ketika dicampurkan masih bisa enggak dibedakan? Masih Kemudian contoh yang lain Ayo diberikan contoh yang lain Kanti dalam air Kanji Oh iya Bisa Patinya nanti ke bawah Patinya nanti ke bawah Oke adik-adik Jangan kemana-mana Kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan 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 Terima kasih.